Pengurus pengawas SD Kegiatan belajar tetap muka di sekolah mulai dilakukan secara serentak di Kabupaten Sika pada selasa hari ini. Hal ini dilakukan usai Bupati mengeluarkan surat edaran perihal protokol pembelajaran tetap muka di sekolah. Bupati Sika langsung memantau jalannya pembukaan kegiatan belajar tetap muka di SD Inpres Wireklau Momere. Kegiatan belajar tetap muka di sekolah dilakukan usai Kabupaten Sika masuk zona hijau COVID-19. Selain itu kegiatan belajar mengajar tetap muka di sekolah dinilai lebih efektif ketimbang pembelajaran dari rumah maupun secara online. Satgas COVID-19 akan terus memantau perkembangan pembelajaran tetap muka di sekolah. Kegiatan tetap muka di sekolah akan dihentikan apabila dalam waktu mendatang terjadi penyebaran COVID-19. Pelaksananya tergantung kesiapan masing-masing sekolah. Jadi ini juga harus ada kesepakatan dengan komite, kemudian kesiapan fasilitas dan kesiapan mengenai pelaksanaannya, kemampuan pengelolaan. Itu juga penting. Sementara itu para guru dan siswa antusias menyambut kebijakan pemerintah membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pihak sekolah telah menyiapkan serana penunjang berdasarkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Kegiatan belajar di sekolah dilakukan secara sif dan jumlah murid tiap kelas dikurangi. Para siswa pun diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Pemerintah Kabupaten Sika berharap para guru dan orang tua terus memantau jalannya pembelajaran di sekolah, guna menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.